Palestina menyebut langkah Israel membekukan dana pajak milik Palestina sebagai hukuman kolektif terhadap 4,5 juta rakyatnya. Sementara itu, Israel mengaku tidak akan tinggal diam atas kemungkinan pengusutan dugaan kejahatan perang yang dilakukan tentaranya terhadap Palestina. Kita tidak akan menyebutkan kemungkinan dan menyebutkan kemungkinan 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 kemungkinan. Pejabat Palestina menyebut operasi militer Israel ke Gaza di musim panas 2014 lalu akan menjadi kasus utama yang akan diusut. Sementara itu, Amerika Serikat menilai upaya Palestina untuk bergabung dengan Mahkamah Pidana Internasional kontraproduktif dengan upaya perdamaian dengan Israel. Di sisi lain, Israel juga meminta Kongres Amerika untuk menghentikan bantuan tahunan 400 juta dolar kepada Palestina. Bersama Australia, Amerika menolak rancangan resolusi di Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan penjajahan Israel atas Palestina. Sementara itu, Presiden Palestina berencana mengajukan kembali rencangan resolusi ke Dewan Keamanan PBB. Pemerintah Amerika menyebut Kongreslah yang memiliki kekuatan untuk menentukan nasib bantuan tahunan Amerika untuk Palestina. Dari Washington D.C., Team VOA Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.